Alhamdulillah dan Taufiq untuk berjumpa di Bastil Soal berjumpa di Bastil Dan pada hari ini, suara kita ambil persiap yang lebih khas yang disampaikan oleh suara berlama yang hebat dan akan disusahakan oleh Al-Falil Ustaz Zaji Jadi kami berhasil, saya kesediakan lagi dan Ustaz Zaji memperkenalkan persiap Pertuanan InsyaAllah Berita-berita bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 apakah yang menikmati selamat menikmati yang berlaku yang berlaku yang menikmati yang menikmati melainkan yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang berikutnya yang menikmati ke atas yang menikmati iaitu mereka yang menikmati 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 berlaku dengan tunat-tuan sahidatina Aisyah raja Allah apabila dia mengatakan kepada Nabi bahawasanya Obakar seorang manusia yang hatinya lembut mudah menangis dan sebagainya ialah karena beliau tidak ingin sesuatu yang tidak baik berlaku pada Obakar sediq mungkin beliau akan dibenci oleh orang lain dan sebagainya kerana menjadi imam dan berdiri di tempat berdiri yang Nabi ini adalah tempat Nabi yang dikhususkan kepada Nabi SAW apabila ada orang lain yang berdiri di sana maka seolah-olah ada orang yang cuba mengambil tempat baginda Nabi SAW ketika Nabi masih hidup maka akan menimbulkan perasaan tidak enak marah benci orang lain terhadap orang yang jadi imam maka boleh tidak inginkan perkara yang demikian berlaku kepada ayahnya Abu Bakar Saddiq ini antara kebijaksanaan saya diterima Aisyah apa yang boleh dapat baca lihat yang kemungkinan akan berlaku di masa yang depan maka beliau mencadangkan supaya dicadangkan orang lain untuk jadi imam tetapi Nabi berkeras mengatakan bahawasanya perintahkan Abu Bakar Saddiq jadi imam dalam salat dengan sahabat-sahabat yang lain berkata dari sini ulama' mengatakan dalil yang Nabi memerintahkan Abu Bakar Saddiq jadi imam menunjukkan bahawasanya sah dalil tentang kesahihan khilafah Abu Bakar Saddiq di sisi ahli sunnah di jemaah dalam hadis tersebut juga menyebabkan hujah yang sangat kuat untuk menolak pendapat dan juga pandangan golongan syiah yang mengendah-endahkan yang menolak kepimpinan Sayyidina Abu Bakar Saddiq dan hadis tersebut selamat menikmati 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 Allah SWT Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati Allah SWT selamat menikmati yang maka melatih selamat menikmati sesuatu dan sahabat dan juga menikmati muka menikmati menikmati dan ini adalah terus terus sahabat tidak sebagian bagaimana adakah dalam kitab Nabi sahabat Allah SWT sahabat yang sahabat menikmati sahabat sahabat berbeza dengan sahabat yang menikmati sahabat yang 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 menikmati yang menikmati menikmati adikmati 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 sahabat sahabat yang sahabat adikmati Tuhan lihat dengerlah apa yang disebut oleh imam yang mana beliau menjadi orang yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan ilmu Al-Quran ke seluruh dunia jadi sebagian orang kalau dengar ucapan ini mungkin dia akan menghukumkan ini ucapan kufur syirik yang sebagainya saya katakan dan datang sedang sebabnya bani saya katakan ke siapannya ke ada buah jadi terlalu di jelal itu sendiri yang menerima al-Quran ini saya katakan merupakan saya berapa sahaja kembali saya yang sudah menerima al-Quran ini? saya katakan adalah budaya ibn saya berakhir kembali kembali baiklah berat abun al-jajari, berat abun al-jajari, raja al-Qur'an, kulu, aina asaniidu mu al-Qur'an, lhaibudu antemiru alaihi wa awla, aina satedhaabu? Hada menhegil emma, لمada tuguayiruunao, tebadiluunao, wuhawiruunao, لمada biayi thaman bakhez manal? Tadhaakun ala al-umma bi an hazi bidaruhu, syurkiyat wu kurafat? Tentang Al-Imamun Jazari Mengatakan Disunahkan Yustahabbu disunahkan Digalakkan Kita berdoa Di sisi kubur orang yang salat Beliau Imam Jazari sendiri Mengucapkan kalimat ni Disunahkan Digalakkan Yustahabbu Digalakkan Disunahkan Berdoa Di sisi kubur orang yang salat Waqad jurriba thalik Dan aku sendiri Telah buat Dan dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa kali Aku sendiri pernah buat Dan dikabulkan Permintaan dan keinginan aku Aku pernah berdoa Kepada Allah Memorong hajat Dan keinginan aku Di sisi kubur orang yang salat Dikabulkan permintaanku Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan lihat Bagaimana salah seorang ulama Dalam ilmu kiraan Yang sangat hebat ini Mengatakan Perbuatan tersebut harus Bahkan digalakkan Di sunat Dan boleh tidak menghukumkan Sebagai syirik dan sebagainya Andaikannya kita mengatakan Perbuatan ini syirik Bagaimana dengan Seluruh sanat-sanat Al-Quran yang ada di dunia ini Adakah kita nak buang Kita nak tolak Kerana tidak ada satu sanat pun Orang yang mempelajari Ilmu Quran Melainkan Mesti melalui Imam Jazari Yang dituduh Melakukan perkara Yang syirik dan sebagainya Tuan-tuan Kenapakah hari ini Kita sanggup Untuk mengubah Manhaj Untuk mengubah Syirah Salaful Salih Ahlu Sunnah Dan sebagainya Hanya kerana Untuk mendapat Keuntungan duniawi Yang bersifat sementara Kita melakukan Penipuan kepada Orang ramai Menuduh Perbuatan yang lakukan ini Sebagai perbuatan yang syirik Kufur bin Ah Dan sebagainya Hanya untuk mendapat Balasan Keuangan duniawi Yang bersifat sementara Yang tidak ada Apa-apa sekalipun Dengan melakukan Penipuan Dalam urusan Berkaitan dengan Agama kita Dan yang lebih Penit lagi Ialah Mereka yang Menuduh Itu Mendakwa diri Maka sebagai Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan orang yang menyalahi Maka sebagai Orang yang Muktadik Orang yang melakukan Perbuatan yang bin Ah So mereka telah mengubah Perbuatan yang Bid Ah Menjadi Sunnah Perbuatan yang Sunnah Menjadi Menjadi bin Ah Inilah yang Yang berlaku dalam Masyarakat hari ini Tuan-tuan Dan yang Dan yang aneh Dan peliknya Tuan-tuan Apabila Perbuatan yang sebegian Dilakukan oleh Syih-syih mereka Guru-guru Mereka orang Alim Di kalangan mereka Mereka akan Diam Tapi kalau Perbuatan yang sama Dilakukan oleh Orang lain Akan diviralkan Akan dibesar-besarkan Akan dipersalahkan Perbuatan tersebut فوجدنا مثلا بعض علمائهم في أرض الحجاز في السعودية يؤلف بعض الكتب في مثل هذا الأمور الشركيات والمهتدعات والضلال وكذا التبرق بالصالحين بدعا والتمسح بالقبور شرك بدعا بعدين جاء يحدى كتاب البداية والنهاية لابن كفير في سنة سبعمائة وثمانية وعشرين ذكر ذكر جنازة ابن تيمية شيخه هذا الكبير ابن تيمية ذكر وفاته فقالا عن الشيخ بيتمية فلما توفيا جاء الناس يتبرقون به ترجم هذا ترجم هذا ترجم 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 بك شرك بدعا orang yang mengambil keberkatan daripada apa ni apa daripada asal-asal nabi kesan-kesan peninggalan nabi itu dia lihat sebagai شرك بدعا كفر sebagainya tapi anehnya apabila datang kepada imam-imam mereka mereka akan diam dimana yang disebut oleh imam ibn Kathir dalam kitab beliau yang bernama al-bidayati wa-nihaya menceritakan perisiwa yang berlaku ketika wafat imam ibn Taymiyah nabi Berkata bahkan bahwa mereka mengagumkan Buar kata bahwa mengakui bahwa mereka mengagumkan buar yang mengakui bahwa mereka mengagumkan mengagumkan buar yang mengagumkan ikan simpan membawa ini ditahan oleh ada yang ambil, ada yang mandi ada yang sapu ke badan, bahkan ada yang minum air bagi mandian Ibn Taymiyah sehingga kan kain yang digunakan untuk dipakai, suatu Ibn Taymiyah hidup tu dipakai untuk ikat badan dia dulu ni untuk ikat-ikat di pakaian yang dia pakai tadi ni, sehingga kan tali yang ikat di situ tu, itu dijual dengan sekian-sekian harga yang tinggi dan dibeli oleh orang untuk mengambil keberkatan daripada kain yang pernah bersentuhan dengan tubuh Ibn Taymiyah tuan-tuan, orang yang tak mampu nak mengambil keberkatan daripada air mandian Ibn Taymiyah yang jauh daripada jenazah Ibn Taymiyah yang tak mampu nak angkat sentuh jenazah Ibn Taymiyah bila jenazah tersebut dibuat jalan maka mereka akan melemparkan kain dilemparkan, kemudian ditarik balik ke tu supaya kain tadi ni, kain yang sentuh dengan dengan, kita kata dengan apa ni, dengan Hanud dengan keranda Ibn Taymiyah tu keranda tu kain yang sentuh keranda Ibn Taymiyah tu untuk semata-mata mengambil keberkatan dicium kain yang sentuh dengan keranda tu untuk mengambil keberkatan Ibn Taymiyah mengambil keberkatan Ibn Taymiyah Ibn Kasih mencontohkan lagi Bila mayat Ibn Taymiyah dikuburkan Anak-anak murid Ibn Taymiyah Duduk di atas kubur beliau Berhari-hari Membaca Al-Quran di atas kubur beliau Sedangkan hari ini kita mendengar Di kalangan pengikut-pengikut Ibn Taymiyah Yang berpegang dengan pandangan Ibn Taymiyah Yang begitu teruja dekat Ibn Taymiyah Itu menghukumkan Orang yang bercah Al-Quran Di kubur itu hukumnya Hukumnya bid'ah, syirik dan sebagainya Sedangkan anak murid Ibn Taymiyah Bahkan anak murid yang paling utama Ibn Kasih sendiri Duduk di atas kubur Ibn Taymiyah Baca Al-Quran berhari-hari Namanya dengan anak-anak murid yang lain Al-ajib anna syiqh aladhi alaf al-kutub thani Hadha fi syuruh al-bud'ah Hadda ganafsa kitab hadhaq bin kathir Nereed an yu amli anna hada syuruh Anna hada bid'ah Sukuut As-tahafah al-aulah Tabaruk 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 As-tahafah al-tahaniya Soakit maytakalem jih abad-an Oh? Walkitab saniya shuruh kebid'ah Hajiib hargip, ish l-azdawajih ya ada, w-a-ta'amu'na, as-al Allah s-w-t-a-ta'ala, an-yakfirah d-unubana, wa-yisturah yubana, wa-yikshifah kuroobana, wa-yisahil m-a-t-lubana, yutin na'ala s-unna, wa-yumitana, ala s-unna, wa-yibaitana ala s-unna, wa-yajalna m-ahal s-unna terjemah 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 kalau-tual, yang peliknya ialah, syyikh yang mengerang buku, yang mengukurkan syirik bida dan kufur, orang yang membuat keberkatan daripada kubur, daripada tempat-tempat kesan-kesan asar Nabi SAW itu, dia juga orang yang mentahkik kita, yang menceritakan tentang peristiwa sewaktu berlaku, apa yang berlaku sewaktu keufatan Ibn Taymiyah bila sampai kepada peristiwa menceritakan tentang orang-orang mengambil keberkatan daripada air mandian Ibn Taymiyah, apa yang mereka berada di atas kubur Ibn Taymiyah yang menyentuh dengan kerandang Ibn Taymiyah dia sama sekali tidak memberi komentar, tidak menghukumkan perbuatan tersebut sebagai siri sebagai kufur dan sebagainya, tapi bila perbuatan itu dilakukan oleh orang lain dengan lantang yang dia akan mengatakan perbuatan itu salah, siri, ufur, bina'ah dan sebagainya inilah sikap double standard yang diamalkan oleh manusia-manusia sekarang yang berpura-pura sebagai golongan Ahli Sunatul Jemaah Tuan-tuan, kat sini dulu apa yang kita sampaikan Tuan-tuan, sekarang waktu itu dah agak panjang jadi kita akan motif cakapan kita di sini mudah-mudahan dan manfaat ada keberkatan apa yang disampaikan oleh Syekh mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan kita Tuan-tuan Syekh, beritahu tadi sesiapa yang ada kemuskilan yang masih ada keraguan terhadap apa yang beliau sampaikan ni kalau ada soalan yang nak ditanya selepas soalan insya' nanti boleh kemukakan soalan kepada beliau beliau akan tunggu dan siapa yang nak balik silakan tak jadi masalah jadi siapa yang nak balik silakan siapa yang tunggu silakan Tuan-tuan, ini tutupan kita dan di sekat-sekat ni yang dapat saya terjemahkan yang baik daripada Allah Ta'ala salah silap tu kurangan dan sebagainya mudah-mudahan maaf mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh